Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 29, Hizkiah, Raja Yehuda Hizkiah berusia 25 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda. Ia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Ibunya bernama Abiyah, anak Zaharia. Raja Hizkiah melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan, sama seperti Raja Daud, bapak leluhurnya. Pada bulan pertama, tahun pertama, masa pemerintahannya, ia membuka kembali pintu-pintu Bait Allah dan memperbaikinya. Ia mengundang para imam dan orang-orang lewi untuk berkumpul di halaman Bait Allah yang di sebelah timur. Ia berkata kepada mereka, Dengarkan hai orang-orang lewi, kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah Bait Allah nenek moyangmu. Bersihkanlah tempat kudus itu dari segala sesuatu yang kotor dan cemar. Karena sesungguhnya nenek moyang kita tidak setia kepada Tuhan, Allah kita. Mereka melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan dan meninggalkan dia serta Baitnya. Pintu-pintu Bait Allah telah ditutup rapat, pelita yang seharusnya menyala terus telah dipadamkan, dan tidak ada lagi persembahan kemenyan serta kurban bakaran bagi Allah Israel di tempat yang kudus. Sebab itu, murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Tuhan telah membiarkan kita menjadi sasaran kengerian, kedahsyatan, dan cemaohan, seperti yang kamu saksikan sendiri sekarang. Nenek moyang kita telah tewas dalam peperangan, dan putra-putri serta istri-istri kita menjadi tawanan. Tetapi sekarang aku ingin membuat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya terhadap kita akan redah. Anak-anakku, jangan lagi mengabaikan segala tugas serta kewajibanmu, karena Tuhan telah memilih kamu untuk melayani dia, untuk mempersembahkan kurban bakaran dan membakar kemenyan di hadapannya. Maka orang-orang Lewi mulai membagi-bagi tugas di antara mereka, dari Bani Kehat, Mahat, putra Amasai, dan Yoel, putra Azaria, dari Bani Merari, Kish, putra Abdi, dan Azaria, putra Yehalele'el, dari Bani Gerson, Yoah, putra Zimah, dan Eden, putra Yoah, dari Bani Elisafan, Simri, dan Ye'iel, dari Bani Asaf, Zakaria, dan Matanya, dari Bani Heman, Yehiel, dan Sime'i, dari Bani Yedutun, Semaya, dan Uziel, Mereka memanggil saudara-saudara mereka sesama orang Lewi, dan menguduskan diri. Lalu mereka mulai membersihkan dan menguduskan baik Allah, sebagaimana diperintahkan oleh Raja kepada mereka, sesuai dengan firman Tuhan. Para imam membersihkan bagian dalam baik Allah, dan membawa keluar segala kotoran dan barang-barang najis yang ditemukan mereka di situ. Kemudian orang-orang Lewi mengangkutnya ke lembah Kidron. Pekerjaan itu dimulai pada hari pertama, bulan yang pertama, atau 1 April. Pada hari ke-8, mereka baru sampai halaman luar. Untuk membersihkan baik Allah itu dibutuhkan waktu 8 hari lagi, sehingga seluruh pekerjaan itu memakan waktu 16 hari. Setelah itu, mereka kembali ke istana dan melaporkan kepada Raja Hiskia. Kami telah menyelesaikan tugas membersihkan baik Allah, dan mesbah kurban bakaran serta peralatannya, juga meja tempat roti sajian serta peralatannya. Selain itu, kami telah menemukan serta menguduskan kembali segala peralatan yang dibuang oleh Raja Ahas ketika ia menutup baik Allah. Sekarang semuanya ditaruh di sisi mesbah Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Raja Hiskia pergi ke baik Allah dengan para pemimpin kota. Mereka membawa 7 ekor sapi jantan muda, 7 ekor domba jantan, 7 ekor anak domba, dan 7 ekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa bagi segenap bangsa. Bagi keluarga Raja dan seluruh Yehuda, dan bagi tempat kudus atau baik Allah. Raja Hiskia memberi perintah kepada para imam keturunan Harun untuk mempersembahkan kurban-kurban itu di atas mesbah Tuhan. Mereka menyembelih sapi-sapi itu. Lalu para imam mengambil darahnya dan memercikannya ke atas mesbah. Sesudah itu, mereka menyembelih domba-domba itu dan memercikkan darahnya ke atas mesbah. Mereka melakukan hal yang sama dengan anak-anak domba itu. Kambing-kambing bagi kurban penghapus dosa dibawa ke hadapan Raja serta para pemimpin. Mereka meletakkan tangan ke atas kepala kambing-kambing itu. Setelah itu, para imam menyembelih binatang-binatang itu dan mempersembahkan darahnya di atas mesbah sebagai kurban penghapus dosa untuk mengadakan penebusan bagi seluruh Israel sesuai dengan perintah Raja. Raja telah menetapkan bahwa kurban bakaran dan kurban penghapus dosa itu harus dipersembahkan bagi segenap umat Israel. Raja Hiskia mengatur orang-orang lewi di baik Allah dan membentuk kelompok-kelompok pemain musik yang memainkan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan petunjuk Raja Daud. Nabi Gad yang menjadi pelihat Raja dan Nabi Natan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan perintah itu melalui mereka. Para imam menjadi peniup trompet. Setelah itu, Raja Hiskia memerintahkan agar kurban bakaran itu diletakkan di atas mesbah. Pada saat upacara itu dimulai, orang-orang menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan diiringi dengan bunyi trompet serta alat-alat musik lainnya. Selama upacara itu berlangsung, segenap umat Israel sujud menyembah Tuhan diiringi dengan nyanyian paduan suara serta bunyi trompet sampai kurban bakaran itu habis terbakar. Lalu Raja Hiskia dan orang-orangnya sujud menyembah Tuhan. Kemudian Raja Hiskia memerintahkan agar orang-orang lewi menyanyikan bagi Tuhan beberapa masmur yang dikarang oleh Raja Daud dan Nabi Asaf. Dengan senang hati, mereka menyanyikan puji-pujian itu. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan. Raja Hiskia berkata, Sekarang upacara penyerahan kembali dirimu kepada Tuhan telah selesai. Bawalah persembahan kurban dan persembahan syukurmu kebaik Allah. Demikianlah orang-orang dari seluruh wilayah negeri itu membawa persembahan kurban dan persembahan syukur mereka dengan sukarela. Jumlah kurban bakaran itu 70 ekor sapi jantan muda, 100 ekor domba jantan, dan 200 ekor anak domba. Selain itu, ada pula persembahan-persembahan kudus berupa 600 ekor sapi jantan dan 3.000 ekor domba serta kambing. Tetapi jumlah imam yang ada terlalu sedikit sehingga mereka tidak dapat menyiapkan kurban-kurban bakaran itu. Maka mereka ditolong oleh orang-orang lewi, saudara-saudara mereka, sampai selesai. Orang-orang lewi itu membantu terus sampai lebih banyak imam menguduskan diri untuk melaksanakan tugas dibait Allah. Karena orang-orang lewi lebih siap untuk menguduskan diri daripada para imam itu. Kurban bakaran itu banyak sekali. Juga kurban curahannya. Selain itu, juga ada banyak kurban pendamaian. Demikianlah, ibadah di dalam baik Allah berjalan kembali seperti semula. Raja Hiskiyah serta segenap rakyatnya bersuka cita atas pertolongan Allah sehingga mereka dapat mengembalikan keadaan baik Allah itu dengan begitu cepat.